Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia menyayangkan sikap pemerintah yang diskriminatif terhadap korporasi atau dunia usaha swasta non-UMKM dan non-PUMN. Ini terlihat dari kebijakan ekonomi pemerintah selama pandemi COVID-19. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia, Gita Wirjawan, mengatakan COVID-19 tak pandang bulu, warna kulit, agama, geografi, ketenaran, kekuatan fisik, dan juga keuangan. Sikap COVID-19 yang diskriminatif seharusnya direspon dengan kebijakan yang non-diskriminatif alias inklusif. Gita menilai 87% PDB Indonesia ditopang oleh swasta. Selain itu, swasta selama ini telah membantu mendongkrak kapasitas fiskal pemerintah hingga 15 kali dalam 20 tahun terakhir. Namun saat ini, korporasi justru dianggap mampu untuk membantu dirinya sendiri untuk melawan dampak virus corona sehingga tak perlu banyak dibantu. Pemerintah memberikan dana tambahan senilai 121,73 triliun rupiah ke sejumlah badan usaha milik negara lewat program pemulihan ekonomi nasional. Anggaran itu diluar batuan kepada BUMN sebesar 27,56 triliun rupiah yang tercantum dalam APBN 2020.